Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di silapan channel Baikam bro di kesempatan kali ini saya mau bahas Fungsi dan cara kerja cuk pada karburator sepeda motor Seperti kita ketahui pada dasarnya fungsi dari cuk itu bertujuan untuk memperkaya campuran bahan bakar Yang akan masuk ke ruang bakar dengan tujuan membantu mempermudah proses penyalaan mesin atau motor Nah untuk sistem kerja dari cuk itu sendiri Biasanya pada karburator itu terdiri dari dua jenis cuk yang digunakan Yang pertama disini saya contohkan untuk cuk model butterfly Dimana untuk katup cuk itu terpasang seperti ini Nah ini model butterfly ya Dan terpasang di area moncong karbu atau di saluran venturi Nah untuk jenis cuk berikutnya Model cuk menggunakan piston Seperti pada karburator Yamaha Fizz Air Jupiter Z ataupun Vega Air Sama ya modelnya menggunakan piston semacam ini Nah dimana untuk piston ini terpasang di ruangan sini Kemudian nanti ada pair untuk penekan dan atas ini terdapat tutup Nah seperti ini Jadi dari kedua model cuk pada karbu ini Model piston dan model butterfly ini Fungsinya sama kang bro Yaitu memperkaya campuran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar Dengan tujuan supaya mesin lebih mudah dinyalakan Ya tujuannya sama Fungsinya juga sama Kemudian untuk cara kerjanya ini yang berbeda kang bro Jadi untuk proses memperkaya Atau biar campuran bahan bakar itu gemuk atau kaya Mempermudah mesin hidup Itu ada dua cara juga kang bro Dengan cara mengurangi suplai udara Yang akan masuk Yang akan bercampur dengan BBM Atau dengan cara menambah Porsi BBM nya Yang akan masuk ke ruang bakar Dengan campuran udara yang masih tetap sama Atau bisa saya ilustrasikan seperti ini kang bro Jadi ini gambaran dari kedua cuk ini ya Yang model butterfly dan juga model menggunakan piston Jadi untuk mempermudah gambarannya seperti ini saya tuliskan Misalkan Misalkan Sini BBM Sini udara Nah saya gambarkan untuk model cuk butterfly ini Ini sebagai perumpamaan saja kang bro Misalkan BBM nya itu nilainya 1 Kemudian udaranya nilainya 2 Nah kemudian untuk cuk model piston ini Juga sama Misalkan nilai BBM nya 1 Nilai udaranya 2 Ini untuk patokan campuran ideal ya Maksudnya belum terjadi proses penutupan udara Ataupun penambahan BBM Jadi Dari kedua sistem karburator yang menggunakan cuk yang berbeda ini Yang sistem butterfly dan sistem menggunakan piston seperti ini Tujuannya tetap sama kang bro Yaitu Memperkaya udara Memperkaya bahan bakar yang akan masuk ke ruang bakar Supaya mudah Untuk menyalakan mesin Jadi diibarkan seperti ini Kalau yang model sistem butterfly Ini yang butterfly Butterfly Misalkan ingin memperkaya campuran Bahan bakar dan udara Dengan perbandingan BBM lebih dominan Atau lebih banyak dibandingkan udara Maka caranya yaitu Karena sistem kerja dari yang butterfly ini Dia akan memperkaya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar Dengan cara mengurangi suplai udaranya kang bro Suplai udara yang berasal dari Depan venturi ini yang akan masuk Dia ditutup oleh katuk ini Ya Ini membuka Kalau begini aktif untuk cuknya Jadi suplai bahan Suplai udara yang masuk Dia akan dikurangi oleh Butterfly ini akan dibatasi Sehingga nanti campuran Bahan bakar dengan udara Hanya terjadi di bagian pilot jet Untuk start awal Dan akan langsung masuk ke ruang bakar Dia posisinya lebih kaya Jika posisi cuk ini aktif Lain halnya Dengan posisi cuk ini Tidak aktif seperti ini Maka udara yang akan masuk ke ruang bakar Akan bertambah Atau lebih Banyak udaranya dibanding Bahan bakarnya yang masuk Untuk start awal Jadi kalau posisi butterfly ini menutup Itu sama artinya Suplai udara itu akan dikurangi Nah Jadi seperti ini untuk nilainya BBM itu tetap sama Kemudian udaranya misalkan ini Dikurangi dari 2 Menjadi 1 Nilainya ya Nah 1 banding 1 Ibaratnya itu nilainya 1 Kang Bro Bisa dipahami ya Kemudian untuk sistem cuk yang menggunakan piston ini Karena dia yang ditambahkan BBM BBM bukan udara Maka Perhitungannya seperti ini Ini untuk BBMnya tadi 1 Misalkan kita tambah 1 menjadi 2 Nah sekarang untuk udaranya Masih sama Tidak dikurangi Tidak ditambahin Karena yang dimainkan nanti Untuk cuk model piston ini Adalah debit bahan bakarnya yang ditambahkan Bro Ini sama ya udaranya Nah Nilai dari 2 banding 2 ini Ketemunya juga 1 Ini dengan ini kan sama kan Bro Nilainya Artinya apa Dari kedua cuk ini Yang menggunakan sistem butterfly dan piston Itu sama-sama Dengan tujuan memperkaya bahan bakar Yang masuk ke ruang bakar Dengan cara Yang pertama Model butterfly mengurangi debit udaranya Untuk yang model piston Cuk model piston Dengan cara menambahkan Jumlah bahan bakarnya Yang akan masuk ke ruang bakar Nah Untuk sistem butterfly Tadi Cara kerjanya juga sudah saya tunjukkan ya Biasanya Untuk model sistem butterfly kayak ini Langsung ditanam disini Untuk gagangnya kan Bro Ini yang model Grand Supra X ya Kemudian untuk yang model Supra 125 Masih menganut sistem butterfly seperti ini Namun disini dihubungkan dengan Kemudian kabel Kemudian ditarik ke atas Menggunakan gagang Yang biasa terletak di bagian Stang sebelah kiri Dekat dengan tombol klakson Biasanya seperti itu Kemudian untuk piston model Cuk Menggunakan piston seperti ini Juga disambungkan Ke kabel Kemudian ada tuas di bagian holder Sebelah kiri Atau stang kemudi sebelah kiri Sama ya Untuk cara mengaktifkannya Sama-sama ditarik untuk tuasnya Sedangkan untuk yang model Supra Grand ini Langsung ditarik Atau digerakkan dari tuasnya Ini untuk tuasnya sudah patah ya Tidak ada Model yang ini sama juga Cuk yang model Punyanya GL Series Atau tiger itu sama Nah kemudian untuk selanjutnya Saya akan jelaskan Untuk sistem kerja dari Cuk model piston Yang menggunakan piston Oke Kang bro disini perhatikan ya Untuk bagian Untuk bagian Cuk yang menggunakan piston ini Disini terdapat Lubang di dalam sana Ya Lubang Kemudian Lubang tersebut Akan masuk Kesini Arahnya ya Tembus ke pipa ini Dan pipa ini Akan masuk ke Lubang ini Lubang ini Akan tembus kesini Artinya Dia akan langsung Ketemu dengan ruang bensin Yang berada di Mangkok karbu ini Kang bro Nah untuk cara kerjanya Pada saat piston cuk ini Ditarik ke atas Piston cuk ini Akan membuka Tiga lubang Sekaligus Kang bro Tiga lubang tersebut Yang mana saja Saya tunjukkan kembali Untuk bagian lubang ya Jadi bagian lubang Yang pertama Ada di Sisi sebelah Sini ya Sisi sebelah Dindingnya sini Tembusnya kesini Kang bro Nah ini Lubang ini Jadi ini untuk Masuk udara Dari luar Dari arah venturi Ini masuk kesini Nah kemudian Lubang berikutnya Di sisi sebelah Sini lagi Kang bro Di sisi sebelah Sini Kemudian Dia akan tembus Kesini Ini jalurnya Dan dia akan Masuk kesana Maka akan tembus Di sebelah sini Kang bro Ini Nah itu ya Jadi dia akan Langsung menuju Ke belakang Dia akan menuju Ke ruang intek Menuju ke ruang bakar Untuk selanjutnya Menuju ke ruang bakar Jadi pada saat Piston cok ini Ditarik Atau diaktifkan Dengan cara Ditarik Angkat ke atas Maka saluran Yang terbuka Adalah udara Dari sini terbuka Kemudian Udara yang Masuk ke intek Saluran yang Masuk ke intek Ini juga terbuka Dan lubang Dan lubang ini Lubang yang berasal Yang menutup Bagian Lubang ini Juga terbuka Tujuannya Supaya nanti Bensin yang di ruang Mangkok karbu ini Akan Terisap ke atas Dan masuk ke Ruang intek Dan itu artinya Untuk cok ini Sistemnya Yaitu Menambahkan Debit bahan bakar Bukan mengurangi Suplai udaranya Tapi yang dimainkan Adalah Debit bahan bakarnya Yang ditambahkan Berbeda dengan Model Butterfly ini Untuk cok model Butterfly ini Ini yang dimainkan Adalah suplai udaranya Yang dikurangi Dengan cara Menutup lubang Banduri Seperti ini Sedangkan Debit Bahan bakarnya Itu masih sama Sama-sama Menjadi campuran Kaya Dari kedua cok ini Nanti untuk Bahan bakar Yang masuk Ruang bakar Jadi tidak Semua cok itu Pasti yang dikurangi Suplai udaranya Untuk sistem cok Yang menggunakan Piston semacam ini Seperti Yamaha Viz Air VGZ Air VGR New Atau Jupiter Z Sama Sogun Itu Menggunakan Cok model piston Seperti ini Berarti Yang Ditambahkan Yaitu Debit Bahan bakarnya Sama halnya Juga dengan Model auto cok Yang Dimiliki oleh Matic Honda Seperti Vario Carbu Yang lama Dia menggunakan Sistem otomatis Akan tetapi Cara kerjanya itu Sama Yang ditambahkan Adalah Debit Bahan bakarnya Untuk Proses Penyalaan awal Membantu proses Supaya mesin Saat Dinyalakan pada Posisi dingin Itu lebih mudah Karena Dibantu oleh Cok Yaitu Dengan Cara Memperkaya Campuran Bahan bakar Yang masuk Ke ruang Bakar Tujuannya Sama Fungsinya Sama Namun Untuk Cara kerjanya Itu berbeda Untuk Cok model Piston Kayak gini Dan Cok model Butterfly Seperti ini Oke Kang Bro Bisa dipahami ya Dari Kedua fungsi Cok ini Biasanya Kita membutuhkan Cok Pada saat Kita start Awal Atau di pagi hari Cuaca dingin Kang Bro Misalkan Kita sudah Melakukan start Atau Mengengkolnya Namun Satu kali Dua kali Masih gagal Nah Di saat itulah Kita sangat Membutuhkan Yang namanya Cok ini Jadi Cok ini Bisa membantu Mempermudah Menyalakan mesin Di waktu Pagi hari Atau Masih di Cuaca Dingin Jadi Untuk Model Piston Model Cok Piston Kayak Gini Untuk Ujungnya Disini Dilengkapi Juga Sebuah Seal Atau Karet Yang Fungsinya Untuk Menutup Lubang Di Dalam Sini Supaya Dia Rapat Nah Maka Untuk Seal Ini Juga Dituntut Harus Benar Rapat Kang Bro Seandainya Saat Cok Ini Terpasang Disini Dan Kondisinya Untuk Karet Ini Tidak Bisa Menutup Rapat Maka Yang Terjadi Adalah Pada Saat Dibawa Jalan Normal Dalam Kondisi Normal Pemakaian Normal Tanpa Mengaktifkan Cok Ini Akan Tetapi Karena Disini Terjadi Kepocoran Maka Saluran Lubang Tadi Yang Masuk Ke Ruang Karbu Melalui Pipa Ini Dia Akan Menghisap Bahan Bakar Dari Makau Karbu Sehingga Untuk Penyetel Baut Udara Ini Juga Terganggu Tidak Bisa Ditemukan Setting Yang Maksimal Nah Ini Jika Terjadi Kepocoran Di Karet Penutup Piston Cuk Ini Nah Untuk Berikutnya Yang Bisa Mengganggu Juga Untuk Proses Penyetel Karbu Menjadi Susah Disini Terdapat Per Per Yang dimasukkan Kesini Untuk Menekan Piston Cuk Kemudian Di Atas Ini Dipasang Penutup Nah Dari Penutup Ini Disini Biasanya Dilengkapi Dengan O-ring Tujuannya Yaitu Untuk Mencegah Udara Luar Yang Masuk Kesela Sela Kesela Sela Ruang Cuk Ini Jadi Mencegah Supaya Tidak Ada Udara Palsu Yang Masuk Melalui Celah Dinding Piston Ini Dengan Dinding Di Dalam Sini Nah Itu Tujuan Dari Adanya O-ring Yang Berada Ditutup Cuk Ini Jadi Perhatikan Benar-benar Barangkali Teman-teman Ada yang Mengalami Setting Karbu Itu Susah Bisa Jadi Karena Bagian Cuk Juga Bermasalah Itu Bisa Terjadi Juga Jadi Untuk Pembahasan Karburator Susah Setting Itu Sangat Kompleks Sekali Kalau Kita Telusuri Kita Pelajari Itu Akan Sangat Banyak Penyebab Eng Bukan Cuma Satu Atau Dua Tapi Ada Beberapa Penyebab Karburator Itu Susah Disetting Untuk Pembahasan Video Sebelumnya Saya Pernah Membahas Untuk Model Karburator Susah Disetting Untuk Setalan Udaranya Itu Bisa Dikarenakan Bagian Penyetel Udara Tidak Ada Bagian O-ring Kecilnya Itu Juga Bisa Menyebabkan Karburator Menjadi Susah Disetting Jadi Kayak Gitu Yang Bro Jadi Pembahasannya Sedikit Sedikit Saja Semoga Bisa Dipahami Dan Mudah Mudahan Untuk Video Video Saya Tentang Pembahasan Karburator Itu Juga Bisa Membantu Kang Bro Semua Yang Mengalami Kendala Saat Melakukan Setting Karburator Nah Disini Untuk Sistem Cuk Nah Ini Untuk Punyanya Satria Semuanya Sama Untuk Model Yang Pake Piston Ini Cara Kerjanya Juga Sama Oke Kang Bro Demikian Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Share Serta Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Silahkan Buat Yang Belum Paham Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Insyaallah Akan Saya Jawab Sebisa Mungkin Akhir Kata Saya Silah Pan Pamit Undur Diri Dari Hadapan Anda Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Salam Otomotif O Ketemu Sampai Sampai Terima kasih.